Kitab Keluaran, Pasal 37 Tabut Perjanjian Kemudian Bezaleel membuat tabut dari kayu penaga. Panjangnya 2,5 hasta, 1 hasta sama dengan 45 cm. Lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya juga 1,5 hasta. Tabut itu dilapisi dengan emas murni. Di luar maupun di dalamnya, dan mempunyai pinggiran dari emas sepanjang sisi-sisinya. Pada keempat sudut di daerah kakinya terdapat 4 buah gelang emas. Letaknya sedemikian hingga pada sisi kiri terdapat 2 buah gelang, juga pada sisi kanannya 2 buah gelang. Lalu ia membuat kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan melapisinya dengan emas. Kayu-kayu pengusung itu dimasukkan ke dalam gelang-gelang pada setiap sisi tabut itu, supaya tabut itu dapat diangkut. Ia membuat tutup tabut dari emas murni yang disebut tutup pendamaian. Panjangnya 2,5 hasta, dan lebarnya 1,5 hasta. Dibuatnya pula 2 kerup dari emas tempaan pada kedua ujung tutup emas itu. Kerup-kerup itu ditempa sedemikian, hingga merupakan satu kesatuan. Setuangan dengan tutup emas itu. Kerup-kerup itu saling berhadapan, dengan sayap terbentang menaungi tutup pendamaian, dan muka mereka memandang ketutup itu. Lalu ia membuat sebuah meja dari kayu penaga. Panjangnya 2 hasta, lebarnya 1 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Meja itu dilapisi emas murni dengan diberi pinggiran dari emas di sekelilingnya. Dibuatnya juga suatu bingkai setelah pak tangan tingginya sekitar tepi meja, dengan pinggiran dari emas. Kemudian ia membuat 4 buah gelang emas dan memasangnya pada keempat sudut kaki meja itu, di pinggirnya, untuk kayu-kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Kayu-kayu pengusung itu dibuat dari kayu penaga yang dilapisi emas. Lalu ia membuat piring-piring, sendok-sendok, bokor-bokor, piala-piala, dan kendi-kendi dari emas murni, yang dipakai pada waktu mempersembahkan kurban curahan. Kaki Dian Lalu ia membuat kaki Dian juga dari emas tempaan yang murni. Alasnya, cabang-cabangnya, tempat pelitanya, dan hiasan-hiasannya berupa bunga-bunga badam yang merupakan satu kesatuan, karena setuangan. Kaki Dian itu mempunyai 6 buah cabang, 3 ke kiri dan 3 ke kanan. Setiap cabang itu dihias dengan ukiran bunga badam juga. Batang utama kaki Dian itu juga dihias dengan bunga-bunga badam. Satu bunga di bawah tiap pasangan cabang. Juga dibuat sebuah bunga di atas pasangan cabang paling atas, sehingga semuanya ada 4 buah bunga pada batang utama itu. Semua hiasan serta cabang-cabangnya merupakan satu kesatuan, dari emas tempaan yang murni. Lalu ia membuat 7 pelita. Satu pelita pada ujung setiap cabang itu dengan penyepitnya dan tadah abunya. Semuanya dari emas murni. Kaki Dian itu beratnya 1 talenta atau 34 kilogram. Seluruhnya dari emas murni. Mezbah Pembakaran Ukupan Mezbah Pembakaran Ukupan terbuat dari kayu penaga berbentuk 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya, yaitu sehasta. Tingginya 2 hasta, dengan tanduk-tanduk pada setiap sudutnya. Sekayu utuh dengan mezbah itu, sehingga merupakan satu kesatuan. Ia melapisi seluruhnya dengan emas murni dan diberi pinggiran dari emas. Dua buah gelang emas dipasang pada dua sisi yang berhadapan di bawah pinggiran itu untuk tempat kayu pengusung supaya dapat diangkut. Kayu-kayu pengusung itu dibuat dari kayu penaga yang dilapisi emas. Minyak Urapan dan Ukupan Kemudian ia membuat minyak urapan yang kudus bagi para imam dan ukupan yang murni dari rempah-rempah yang harum. Menurut cara ahli pembuat wangi-wangian.